Kue tart dan sepatu dalam harmoni. Foto-fotonya mengajak kita berpesiar menjajaki kuliner sekaligus dunia mode di Paris. Sepatu itu menjadi wajah Talspiegel. Untuk foto-fotonya, dia berkeliling mengunjungi toko-toko kue di Paris. Ada ratusan jumlahnya di sini. Untuk penggemar kue seperti dia, bagaikan di surga. Setiap dua menit, Anda akan melihat toko kue. Anda akan menemukan banyak toko kue yang menginspirasi. Dan hal itu berubah setiap saat. Perancang grafis asal Israel ini juga pembuat kue pastri dan telah tinggal di Paris selama dua setengah tahun. Ia terpesona oleh warna tekstur dan pola geometris makanan pencuci mulut itu. Ini adalah makaron yang diisi krim, kelopak mawar, leci, dan raspberry segar. Foto Talspiegel kebanyakan dibuat di depan pintu toko. Penting baginya mencari tempat yang netral yang tidak mengalihkan perhatian dari sepatu atau kue tart. Foto itu kemudian diunggah ke akun Instagramnya, Desserted in Paris. Gagasan untuk Desserted in Paris muncul secara tidak sengaja ketika saya merambah dunia pastri di Paris. Saya ingin mengingat setiap tart yang saya cicipi dengan memotretnya. Dan suatu hari saya menyadari bahwa kue yang dibeli itu selaras dengan sepatu. Saya memotretnya, orang-orang menyukainya, sisanya adalah sejarah. Situsnya diikuti sekitar 150 ribu followers. Hampir setiap hari, ia memposting kombinasi baru pastri dan sepatu. Bukan pekerjaan mudah, terutama karena sepatunya. Talspiegel kini memiliki lebih dari 200 pasang. Ia terus membeli yang baru. Syaratnya harus berwarna. Di butik Paris ini, ia jadi langganan. Sepasang sepatu baru, kembali menjadi motif fotonya. Sementara itu, ia mengenal banyak pembuat kue yang memberinya tart, misalnya Erwan Blanche. Ia sering mampir ke toko roti ini. Dulu, Talspiegel sendiri memanggang tart. Sekarang dia berkonsentrasi pada halaman Instagramnya. Kami pikir dia melakukan sesuatu yang baru. Bukan hanya memotret kue biasa, seperti banyak lainnya di Instagram. Tapi ia menyelaraskan dengan warna sepatunya. Jadi mirip seni. Tart mangga yang baru dibuat ini langsung mendarat ke koleksi Instagramnya. Tentu saja dengan sepasang sepatu baru. Ia bahkan telah menerbitkan buku patiseri dengan pilihan foto terbaiknya yang berkisar lebih dari 700 foto. Terima kasih. 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 Terima kasih.